Jokowi Dodo Aduh-aduh, kok bisa rombongan presiden diterobos kayak gitu? Ini sih pas pamerasnya kecolongan guys. Tapi ternyata saat kejadian Presiden Jokowi Dodo lagi gak ada di dalam mobil sahabat. Yap, Pak Presiden lagi ada agenda di Jalan Gebawakaraeng. Nah, kendaraan rombongan presiden ini dalam kondisi kosong dan sedang bergerak menuju titik akhir kunjungan presiden. Tapi tetap aja membahayakan pastinya. Gak perlu waktu lama polisi pun langsung menindak pelaku penerobos iring-iringan presiden ini. Ternyata, oh ternyata si pengendara motor ini masih remaja. Namanya Darul remaja 18 tahun. Ia pun meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Pelaku ngakunya tidak tahu bahwa kendaraan yang ia potong lajurnya merupakan iring-iringan presiden. Mau isinya presiden atau bukan, tetap gak boleh terobos gitu ya. Kan bahaya. Darul pun tidak diperiksa dan ditahan atas perintah presiden. Video Darul yang terobos iring-iringan presiden pun langsung viral di media sosial. Netizen langsung menyerbu dengan berbagai komentar. Bahkan ada yang mempertanyakan kinerja pas pampres nih. Soalnya kejadian terobos iring-iringan presiden juga pernah terjadi sebelumnya. Hmm, kayaknya pas pampresnya kecolongan terus ya.